Halo Bunda, kembali lagi di channel saya Susanti Osama. Kali ini saya akan membahas manfaat air kelapa hijau bagi ibu hamil dan janin. Manfaat air kelapa hijau dianggap dapat membantu mengobati berbagai penyakit, termasuk COVID-19. Tidak heran, jika banyak orang yang mencari kelapa jenis ini karena manfaatnya yang luar biasa, dan tak terkecuali bagi kesehatan ibu hamil dan janin. Berikut beberapa manfaat air kelapa hijau yang baik bagi ibu hamil dan janin. Yang pertama, mencegah dehidrasi. Sekitar 95% kandungan di dalam air kelapa merupakan air murni yang dapat mencegah dehidrasi dan mengurangi rasa lelah serta lemas pada ibu hamil. Seperti yang diketahui, selama masa kehamilan, ibu hamil akan lebih mudah lelah dan lemas, serta sering haus. Itulah sebabnya, manfaat air kelapa hijau diperlukan untuk mengatasi kondisi dehidrasi. Namun, mengkonsumsi air kelapa hijau juga harus dibatasi dengan tepat dan tidak berlebihan ya. Ini karena, bagaimanapun air putih tetap lebih baik dibandingkan minuman jenis lain, termasuk air kelapa. Yang kedua, mengurangi mual dan muntah. Sebagian besar ibu hamil pasti akan merasakan mual dan muntah atau morning sickness. Kondisi ini bisa menyebabkan ibu hamil mengeluarkan cairan yang cukup banyak dari dalam tubuh, sehingga memicu terjadinya kekurangan elektrolit. Nah, manfaat air kelapa hijau bisa mengurangi morning sickness dan membantu menggantikan elektrolit yang hilang akibat sering mual dan muntah. Hal tersebut dikarenakan, air kelapa hijau mengandung elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti kalium, natrium, dan magnesium. Yang ketiga, membantu meningkatkan perkembangan janin. Manfaat air kelapa hijau dapat membantu meningkatkan perkembangan janin dalam kandungan. Ini karena air kelapa hijau mengandung kalsium yang penting untuk menjaga kesehatan dan memperkuat tulang serta gigi janin. Meski demikian, kandungan kalsium di dalam air kelapa hijau tidak dapat dijadikan sebagai nutrisi utama untuk tumbuh kembang si kecil ya bunda. Ibu tetap harus mendapatkan asupan nutrisi protein dan kalsium dari makanan yang lain. Yang keempat, membantu mencegah infeksi saluran kemi. Salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi selama masa kehamilan adalah infeksi saluran kemi. Kondisi ini dapat terjadi akibat adanya perubahan hormon saat hamil dan berdampak pada fungsi saluran kemi. Akibatnya, ibu hamil bisa lebih mudah terkena infeksi. Manfaat air kelapa hijau hadir untuk membantu mengatasi kondisi tersebut. Sebab, air kelapa hijau dipercaya berperan sebagai diuretik alami yang dapat membantu ibu hamil lebih mudah untuk mengeluarkan urin dan mencegah terjadinya infeksi saluran kemi. Perlu ibu ketahui, diuretik adalah obat yang berfungsi untuk meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan menjadi urin dari dalam tubuh. Diuretik dapat ibu temukan dalam bentuk obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Namun, beberapa jenis makanan juga memiliki sifat diuretik alami. Salah satunya adalah air kelapa hijau. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat air kelapa hijau yang tidak kalah penting yaitu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil. Manfaat air kelapa hijau ini bisa ibu dapatkan berkat kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral yang ada di dalamnya. Antioksidan di dalam air kelapa hijau bermanfaat untuk membantu melindungi ibu hamil dan janin dari risiko penyakit. Selain itu, kelapa hijau juga mengandung asam laurat yang dapat menghasilkan monolaurin yang merupakan antivirus dan antibakteri di dalam tubuh. Kandungan asam laurat ini pun dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan penyakit. Yang keenam, menurunkan tekanan darah. Manfaat air kelapa hijau yang satu ini berperan penting bagi ibu hamil yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi. Minum air kelapa selama dua minggu bisa mengurangi tekanan darah selama masa kehamilan. Meskipun manfaat air kelapa hijau baik untuk mengurangi gejala hipertensi, tetapi air kelapa bukanlah satu-satunya obat pengganti untuk mengatasi kondisi tersebut ya bunda. Manfaat air kelapa hijau ini berperan sebagai nutrisi pendukung. Ibu tetap perlu mengkonsumsi makanan lain yang dapat mencegah hipertensi sekaligus menjalani pola hidup sehat dan aktif. Apabila tekanan darah tak kunjung menurun, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter kandungan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Yang ketujuh, rendah lemak dan kalori. Manfaat air kelapa hijau yang sayang untuk dilewatkan, yaitu kandungan lemak dan kalori yang didalamnya cukup rendah. Air kelapa hijau bisa menjadi pilihan tepat bagi ibu hamil yang sedang ingin minum minuman segar, namun tetap sehat dibandingkan minuman teh kemasan, kopi maupun minuman bersoda. Bagaimana bunda? Manfaat air kelapa hijau cukup beragam bukan? Meskipun begitu, ibu tetap harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat lainnya secara seimbang agar kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin tetap terjaga. Nah, setelah kita membahas mengenai manfaat air kelapa hijau, kini saatnya cari tahu tips aman mengkonsumsi air kelapanya ya. Ada beberapa hal yang perlu ibu hamil perhatikan sebelum mengkonsumsi air kelapa agar manfaatnya lebih optimal. Yang pertama, hindari terlalu banyak mengkonsumsi air kelapa atau menjadikan air kelapa sebagai pengganti air putih. Yang kedua, hindari menambahkan gula tambahan di dalam air kelapa. Yang ketiga, sebaiknya pilih air kelapa yang asli dibandingkan yang sudah berbentuk kemasan. Dan yang terakhir, manfaat air kelapa hijau memang penting. Tetapi, ibu sebaiknya tidak memaksakan diri jika tidak menyukai rasanya karena akan membuat ibu mual. Oke ya bunda, itu tadi 7 manfaat air kelapa hijau bagi ibu hamil dan juga janin. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa klik like subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk mengikuti konten-konten sayang lainnya dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.